Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak ibu guru yang terhormat Balik lagi bersama kami di channel Guruobat 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak ibu ya Jadi di video kali ini Kita akan membahas satu pertanyaan menarik Dari rekan-rekan subscriber Seperti ini redaksinya Min, ada info beredar Adanya kenaikan uang makan dan biaya internet Untuk guru Termasuk dalam hal ini Karena ASN Di tahun 2024 ini dibahas Jadi informasi Kenaikan uang makan dan biaya internet Ini menarik nih Bapak ibu Kita akan bahas sesuai dengan sumber-sumber yang valid Jadi referensi kita untuk membahas Topik ini ada dua Bapak ibu Yang pertama langsung dari regulasi Yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Di sini akan terjawab ya Bapak ibu Referensi yang kedua Dari media nasional ya Yang sudah tidak asing lagi tentunya Yaitu business.tempo.co.co Jadi ini adalah media yang sudah terdaftar di WD1Pers tentunya Dan sudah kita kenal ya Jadi kita coba baca intisari dari berita ini Lalu kita kaitkan cek ya di regulasi yang tadi Di tempo ada berita berapa uang makan PNS setelah gaji naik 2024 Di sini disebutkan bahwa Di sini disebutkan Jadi sebelum pengumuman kenaikan gaji PNS oleh Pak Presiden itu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani telah menaikkan ya Aturan Standar Biaya Masukan 2024 yang kita lihat tadi ya PMK No. 49 Tahun 2023 Nah di sini dijelaskan berdasarkan PMK tersebut PNS akan mendapatkan uang makan yang besarnya dibedakan oleh golongan Yang pertama untuk golongan 1 dan 2 itu Uang makannya Rp35.000 per harinya Golongan 3 Rp37.000 per harinya Golongan 4 Rp41.000 per harinya Jadi terkonfirmasi dari tempo memang ada kenaikan itu ya Kemudian yang kedua Dengan estimasi kerja selama 22 hari sebulan Maka uang makan yang bisa didapatkan PNS sekitar Untuk golongan 1 itu Rp770.000 Golongan 3 itu Rp814.000 Kemudian golongan 4 itu Rp902.000 per bulannya Ini kalau dikalkulasi dalam 1 bulan dengan estimasi masa kerja 22 hari Nah jadi di tempo ini terkonfirmasi uang makan itu ada Besarannya juga disebutkan ya Nah juga di tempo ini juga menjelaskan tentang tunjangan lainnya Seperti uang makan PNS juga memperoleh keuntungan-keuntungan Yaitu uang lembur Rinciannya golongan 1 Rp18.000 per hari Golongan 2 Rp24.000 per hari Golongan 3 Rp30.000 per hari Golongan 4 Rp36.000 per hari Dan juga terkait yang ditanyakan tadi kan uang makan dan biaya internet ya Kita lihat disini apakah ada disebutkan di tempo Nah disini ada Bapak Ibu Tahannya itu PNS setingkat Eselon Juga berharap mendapatkan biaya paket data dan komunikasi Besarannya untuk golongan 1 dan 2 setara Rp400.000 per bulan Sedangkan pejabat setingkat Eselon 3 atau setara Atau kebawah itu Rp200.000 per bulan Jadi Eselon 1 dan 2 itu Rp400.000 Eselon 3 itu Rp200.000 per bulan Jadi Eselon Bapak ya bukan golongan Kalau Eselon 1 dan 2 itu matis Ini pejabatannya lebih tinggi ya Termasuk misalnya kepala dinas Itu Eselon 2 kalau tidak salah Nah Sekarang kita cek di PMK Jadi kalau terkait uang paket data disini Di tempo ini menjelaskan Ternyata yang dapat paket data itu Dalam hal ini ASN yang Eselon Eselon 1, 2 dan Eselon 3 Eselon 3 biasanya kepala bidang ya Nah kita cek langsung di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 Tentang standar biaya masukan tadi Kita cocokkan dengan data yang intisari Yang kita dapatkan dari tempo tadi Bapak Ibu Kita langsung ke pencarian keyword Kita mulai dari uang makan dulu ya Nah disini Bapak Ibu Kita langsung cari uang makan Memang ada Bapak Ibu Satuan biaya uang makan Bagi pegawai negeri Dan uang log pauk Bagi TNI Polri Besarannya Untuk golongan 1 dan 2 Itu 35 ribu Golongan 3 37 ribu Golongan 4 Itu 41 ribu Jadi cocok dengan data yang disampaikan ke tempo tadi Besarannya cocok ya Terkait uang makan ini Selanjutnya bagaimana dengan Uang internet Paket data Kita cek Kata kuncinya Keywordnya paket data Langsung besarannya ya Kita cari Nah ada disini Bapak Ibu Kami zoom Jadi biaya paket data Dan komunikasi Memang ada Ada Bapak Ibu ya Disini Pejabat Setingkat Eselon 1 dan 2 Yang setara OB Orang per bulan ya Jadi disini per bulan 400 ribu Eselon 3 Yang setara Ke bawah Berarti termasuk Eselon 4 Itu 200 ribu Per bulan Untuk paket datanya Jadi Disebutkan disini Yang dapat paket data Itu hanya Tingkat Eselon Kalau kita berbicara guru Ya sekarang kita akan bahas guru Gimana dengan guru Kalau kita lihat regulasi ini Berarti guru Tidak termasuk Yang mendapatkan paket data Karena di guru tidak ada Eselon Yang ada Di struktural saja Di guru fungsional itu Tidak ada Eselon Kemudian Terkait uang makan Kalau kita lihat tadi Redaksinya Tidak ada redaksi Yang menjelaskan Hanya Eselon Disebutkan ASN secara umum Dengan demikian Guru pun Termasuk dalam hal ini Jadi Kesimpulan dari pertanyaan Rekan-rekan ini Yang bisa kita simpulkan Silahkan dikoreksi Kalau kerilu Berdasarkan peraturan menteri tadi Terkait uang makan Ini benar adanya Dan ini berlaku Untuk seluruh ASN Ada pun untuk Biaya internet Atau paket data Berdasarkan peraturan menteri tadi Itu berlaku Hanya untuk Eselon Bapak Ibu Eselon 1 2 3 Dan ke bawah Ya Tidak ada disebutkan Disitu berlaku secara umum Tapi disebutkan Eselon Memang Dan besarannya Tadi kita sudah bahas Secara rinci juga Nah ini yang bisa kita simpulkan Dari pertanyaan Dari rekan-rekan guru Kemudian Dari referensi-referensi Yang ada Kita diskusi Di kolom komentar Silahkan dikoreksi Kalau ada yang Dianggap keliru Dari pembahasan kita Hari ini Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih penonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.